Intro Ibunda Yvon Gunawan akhirnya ungkap alasan Ayu Ting Ting tak terima anaknya Hubungan kedekatan yang terjalin antara Ayu Ting Ting dan Yvon Gunawan selama ini memang selalu menjadi sorotan Yvon juga sempat mengakui jika dirinya menyimpan rasa terhadap Ayu Namun sayang hingga saat ini cinta Yvon terlihat bertepuk sebelah tangan Ibunda Yvon Gunawan akhirnya membeber alasan keduanya tak kunjung berpacaran Pasalnya selama ini banyak fans yang selalu mendoakan agar Yvon Gunawan berjodoh dengan Ayu Hal tersebut lantaran mereka melihat Ayu dan Yvon yang tampak serasi satu sama lain oleh karena itu banyak neter yang berharap agar keduanya berjodoh Namun sepertinya impian netizen untuk melihat Ayu bersanding dengan Yvon hanyalah angan-angan belakang Lantaran menurut Ibunda Yvon Gunawan, Ayu tak menyukai anaknya Pernyataan tersebut muncul ketika salah satu fans mengutarakan keinginannya agar Yvon dan Ayu bisa berjodoh Rupanya Ibunda Yvon menanggap di komentar tersebut Tanpa emosi, Erna Gunawan pun mengatakan kenyataan antara Iban dan Ayu tersebut mendengar jawaban Ibunda Yvon, tanggapan pun berdatangan Tak sedikit neter yang merasa salut melihat jawaban Ibunda Yvon yang terkesan Sopanet Rani Fadolia, sopannya jawabannya, et miming nabek tuam, ngapain ngadepin mulu ori, gak suka ma' Igun UDHBN Rko Igun Mubon malah alambel DPT ik lebih cantik Support Igun, et Tania Putri Azizah, nenda Aayu sukanya sama laki orang, et Bunda Ahnaf 14 Senggaka Igun Bunga sama pasangannya musisi Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani Terdakwa kasus ujaran kebencian, hadir di pengadilan negeri Jakarta Selatan Tak didampingi seng istri, Mulan Camila Dhani mengaku istrinya sering menangis karena sedih Ia bahkan mengatakan ibu kandungnya sempat diare ketika mengetahui seng anak memiliki masalah hukum Dhani menjalani sidang perdananya sebagai terdakwa ujaran kebencian di media sosial Kasus itu muncul karena adanya laporan dari Jack White Lapian Kepolda Metro Jaya pada 9 Maret 2017 lalu Dhani dianggap telah menuliskan pernyataan bersifat sarkastis pada akun Twitternya Etap Madani Plus dalam rentang waktu Februari hingga Maret 2017 Pada saat datang ke PM Jakarta Selatan, Dhani mengenakan kas yang saat ini tengah menjadi kontroversi Yaitu bertuliskan nomor 2019 ganti presiden Kaos warna hitam itu dipadu peci warna senada Pihak keluarga yang mendampingi hanya anak bungsunya Dul Ja'elani Selain itu beberapa orang dari Advokat Cinta Indonesia Dhani mengatakan setiap hari memakai kas nomor 2019 ganti presiden tersebut Saya setiap hari pakai kaos ganti presiden 2019 Setiap hari saya pakai Bahkan salat 5 waktupun saya pakai juga kaosnya Kata Dhani musisi yang juga mencipta lagu itu menambahkan banyak memiliki kas semacam itu Banyak Setiap hari saya pakai kas ini Tambahnya, Dul Ja'elani mengatakan menemani ayahnya di pengadilan untuk memberikan dukungan dan bentuk balas Sewaktu Dul terkena masalah hukum akibat kecelakaan lalu lintas beberapa tahun lalu Ahmad Dhani selalu menemani dalam persidangan Aku datang ke sini niat tulus memberi dukungan kepada ayah Waktu dulu saya di sidang, ayah selalu datang Rasanya menghangatkan hati saya bila ada keluarga datang di pengadilan Jadi, kebaikan apalagi yang bisa saya lakukan Kata Dul seorang perempuan yang pernah terjerat kasus ujaran kebencian Asma Dewi, tampak ikut datang ke pengadilan Asma Dewi datang bersama aktivis Ratna Sarumpaet Saya memberikan dukungan Ini merupakan bentuk protes saya karena ini nggak layak disidangkan Saya keberatan pada persidangan model gini, ecek-ecek begini, dikarang-karang dan ini benar-benar merusak demokrasi, kata Ratna Ratna menyebut kasus Dhani tidak adil menurutnya unggahan Ahmad Dhani menyinggung soal penista agama sehingga dikaitkan dengan politik Kan yang dipermasalahkan pendukung penista agama layak diludahi, cuitan Ahmad Dhani Nanti kalau pendukung bandar narkoba layak diludahi ditangkap enggak Pasti enggak ditangkap, jadi penista agama itu kelasnya beda padahal itu sangat prinsip, kata Ratna menurutnya tidak ada yang salah pada cuitan itu Ini betul-betul syarat sentimen politik saja dan ingin memojokkan orang, imbu Ratna Ratna Sarumpaet berpamitan sebelum sedang dimulai sedang Asmadewi mengaku ikut datang karena merasa senasib dengan Ahmad Dhani yaitu sama-sama terzalimi Menurut saya karena sama-sama terzalimi jadi akhirnya kami harus kasih dukungan Harus kompak sebagai rakyat Sama-sama rakyat yang cinta ranah air Kalau satu orang ada masalah kita harus saling dukung, saling mengkuatkan, ujar Asmadewi